Halo sobat gaza droid, aplikasi GLTool adalah alat dimana secara istilahnya adalah kustomisasi untuk meningkatkan performa dan grafis pada aplikasi ataupun game android dan akan menyempurnakan kecepatan dari aplikasi ataupun game tersebut, untuk fiturnya adalah sebagai berikut dan di dalam video ini saya akan membagikan cara pasang GLTool dengan aman tanpa menggunakan TWRP ataupun magis, simak selengkapnya ada pun cara install GLTool yang paling aman adalah seperti menginstall aplikasi biasa, untuk link aplikasinya sobat bisa lihat pada kolom deskripsi kemudian sobat cari aplikasinya lalu sobat install kemudian sobat buka aplikasinya dan sobat disinkan semua perizinannya lalu sobat checklist pada kolom yang ada di bawah ini dan sobat klik install disini saya tidak menyarankan sobat untuk menginstallnya melalui TWRP ataupun magis karena akan beresiko terjadinya potlop pada perangkat yang sobat gunakan sekarang sobat klik install dan beri perizinan super usernya kemudian perangkat sobat akan melakukan soft report secara otomatis lalu sobat tunggu hingga perangkat sobat hidup kembali setelah itu sobat buka aplikasi GLToolnya lalu sobat pilih aplikasi atau bagaimana yang akan sobat modifikasi dengan menggunakan GLTool ini untuk mengaktifkan kustomisasi GLTool pada aplikasi tersebut sobat harus men-checklist enable custom setting for this app kemudian untuk keperluan standar agar tidak nge-lag saat menjalankan aplikasinya sobat hanya butuh men-checklist dua settingan ini dan jika sobat ingin menampilkan FPS counter pada aplikasi tersebut sobat pilih use FPS counter kemudian sobat pilih on screen lalu untuk settingan letaknya sobat bisa pilih sesuai dengan selera yang sobat inginkan lalu sobat juga bisa menggunakan fake GPU info ataupun fake CPU atau RAM info yang kegunaannya untuk mengubah settingan yang dibaca oleh aplikasi tersebut secara default sehingga sobat bisa mengakses atau menggunakan settingan tertinggi dari aplikasi yang sobat modifikasi di settingan GLTool ini lalu sobat checklist keduanya dan sobat pilih use template kemudian sobat pilih GPU mana yang akan sobat gunakan untuk memanipulasi aplikasi yang ingin sobat gunakan jika semapat sobat menggunakan CPU Mali dari Mediatek dan aplikasi tersebut meminta CPU Adreno versi segian untuk bisa sobat akses ke dalam aplikasinya maka sobat pilih Adreno begitu pun dengan sebaliknya sobat juga bisa mengaktifkan grafis HDL Ultra ataupun Smooth Extreme di game PUBG dengan menggunakan settingan fake ini setelah selesai men-setting sobat kembali dan sobat buka aplikasi yang sudah sobat modif tadi di settingan GLToolsnya berikut ini adalah suplikan dari hasil setting dari GLTool untuk menampilkan FPS counter pada sebuah aplikasi game dan bagi sobat yang baru bergabung dengan channel ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info dan update-update terbaru terkait dengan Android kemudian apabila terjadi potlop pada perangkat sobat sobat setelah memasang GLTools ini sobat masuk ke mode TWRP kemudian sobat pergi ke menu install lalu sobat pilih uninstaller GLToolsnya lalu sobat swipe dan jangan lupa sobat wipe Delphic dan cacetnya ketika selesai kemudian report system nah sekian dulu dari saya tentang cara mudah pasang GLTools di Android jangan lupa sobat like dan share video ini lalu subscribe channelnya kita akan bertemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati